Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras buat para pediler di seluruh Nusantara dan dimanapun anda berada kembali lagi di channel saya kali ini saya akan mereview box chamber monoled yang bermerek maleo Hai nah seperti ini tampilan dari box chamber nya di sisi sebelah kiri ada lubang cancel cook yang kita gunakan ketika kita batal untuk menembak Hai cancel cook tadi bisa dipindah ke kanan juga Hai ini adalah side lever-nya Hai realnya sudah menggunakan real pikat ini atau real 21 Hai laras yang digunakan ukurannya adalah 14 mili di sisi depan ini ada adapter untuk regulator atau adapter untuk pemasangan tabung nah itu dalamnya cukup besar ruang ledaknya di sisi bawah ada manometer dan ruang ledaknya pun cukup besar ini triggernya adalah trigger match ringan ayo ya Hai hari kita lihat sistem triggernya seperti apa Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti itu ketika kita tarik picunya, dia akan melepaskan hammer. Nah, kita lagi bisa diperhatikan. Di sini ada baut adjustment-nya untuk menyetel sensitive trigger-nya. Di sini ada settingan pair. Kita lihat sistem hammer-nya sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini tadi sistem trigger-nya. Ketika hammer kita tarik ke belakang, maka hammer itu akan menekan kuku bagian belakang ini. Dan pengait yang ada di belakang akan masuk ke kuku yang bawah. Sehingga begini. Ketika kita tarik picunya, kita akan melepaskan hammer. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat sistem hammer-nya seperti apa. Sepertinya sudah menggunakan anti-pouncing. Kita lepas dulu cancel cook-nya. Penutup hammer-nya menggunakan kunci L ukuran 6. Penutup hammer-nya menggunakan kunci L ukuran 6. Ini pera yang digunakan sangat lembut. Nah, ini adalah anti-pouncing ya. Bahan dari anti-pouncingnya seperti kayak teflon. Yang di dalamnya ada per. Nah, di kancing dari dalam. Kita lihat seperti apa. Bentuknya. Nah, ini penutupnya. Ini ada pernya. di dalamnya. Dan ini levelon-nya. Dan ini levelon-nya. ini levelon-nya. Ya, seperti inilah penampakan dari profil chamber maleo. ini levelon-nya. yang ledak cukup besar triggernya juga lembut kita pasang lagi ini penutup triggernya oh iya kukunya ini sudah menggunakan sistem wire cutting untuk pemotongan platnya jadi dipastikan hasilnya rapih dan presisi penutup trigger menggunakan skrup dengan pengunci menggunakan openg plus oke kita pasang dulu hammernya jangan kebalik ini posisinya di bawah dan untuk cowokan ini posisinya di atas seperti ini supaya nggak muter kita kancing dulu menggunakan cancel cooknya setelah itu pasang pairnya dan pasang penutup hammernya ini juga bisa digunakan sebagai adjuster power setelan power aduh langsung pakai kunci susah library oke setelah itu kita buat pasang triggernya pasang manonya bagian bawah threadnya presisi oke cukup sekian reviewnya mohon maaf kalau ada kesalahan kita sambung lain waktu oke terima kasih sudah menonton salam satu laras